Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Bad Memory Eraser yang makin seru tentunya. Gimana dia reviewnya? Ini dia. Bye, Mimin. Karena udah ketangkap bahasa sama Ligen, akhirnya dia menanyakan kepada Juyun apa tujuannya ke sana. Padahal kan mereka itu gak ada janji sama sekali. Kemudian Juyun menjelaskan semuanya sama Ligen bahwa dia sudah izin kepada kedua orang tuanya dan dia pengen mencari kartu identitasnya Ligen karena urusan administrasi untuk keperluan rumah sakit. Dan dia juga menjelaskan bahwa kopar tersebut adalah koparnya dia. Nah, setelah itu Ligen gak terlalu curiga dan dia malah senang karena Juyun itu memikirkan dirinya. Nah, setelah itulah baru mereka mencari kartu identitasnya Ligen yang ditemukan sama Juyun. Nah, setelah itu Juyun salvok dengan telapak tangannya Ligen yang luka. Setelah itu dia obatin dan dia tempelkan plaster yang dia ambil dari tasnya. Karena kebetulan plaster rumahnya Ligen itu lagi habis. Nah, ketika Ligen melihat plaster itu, dia langsung paham kalau misalkan orang yang mengobatin luka yang di pipinya dia. Karena Juyun kemarin adalah Juyun sendiri. Tapi Juyun mengklarifikasi. Dia bilang bahwa ini hanya hubungan antara dokter dan pasien aja gitu. Tapi Ligen gak masalah. Dia bilang bahwa dia bakal selalu ngebela dan juga memihak kepada Juyun. Sementara itu Lisin dan juga Sayan, ternyata mereka berdua itu emang gak saling kenal nih guys. Tapi ternyata Lisin ini mengkonfirmasi sama Sayan bahwa dia tidak pernah suka ataupun jatuh cinta sama orang lain. Cuma Sayan ini yang tiba-tiba aja datang mengaku-ngaku seperti itu. Dan Sayan meminta sama Lisin untuk mencari gelangnya dia yang jatuh ketika mereka lagi kisah di dalam mobil waktu itu gitu kan. Jadi dia meminta Lisin untuk mengirimkannya ke alamat dia ketika gelangnya udah jumpa. Terus ketika Lisin selesai ngobrol sama Sayan, dia mau pulang. Eh tiba-tiba aja masih ada orang yang ngikutin dia dong dari belakang. Dan itu siapa sih sebenernya? Terus kan Ligen tuh sudah mendirikan agensi barunya yang diberi nama Agensi Gun. Jadi dia meminta sama temennya ini untuk membantu dia mencari investor yang dia sebutkan gitu kan. Dan apalagi investor itu cukup tinggi. Tapi temennya bilang bahwa investor itu kayaknya agak susah deh. Apalagi big picture aja itu mereka ditolak gitu. Apalagi agensi baru kayak Ligen. Tapi dia bilang, ya sudah atur aja yang penting dia pengen ketemu sama investor itu. Setelah itu dia mengambil satu bunga tulip temennya yang bakal dia kasih sama Kyung Joon. Nah dia kejar Kyung Joon sampai ke lift. Dan tanpa dia sadar bahwa bunganya itu malah keselip di lift. Sehingga ketika dia kasih bunga itu sama Joon bentukannya itu udah kayak gini gitu loh. Dan di lift itu btw ada si Taiko sama pacarnya gitu kan. Jadi Joon harus tetap bersikap elegan dan juga anggun Li. Dia bilang sama Ligen untuk jangan bercanda berlebihan. Nah Saiyan yang kebetulan juga lagi ke rumah sakit. Dia akan pengen jumpa sama Joon. Nah dia mendengar percakapan si ibu perawat dan juga salah satu dokter rekannya si Joon. Itu mereka kan pengen mengadakan makan malam. Tapi mereka tidak pengen mengajak Joon. Dan itu terdengar sama Saiyan. Dan dia langsung menyindir dua orang itu di depan Kyung Joon. Dan mereka langsung takut kalian kan. Nah setelah itu Saiyan mengubawa Joon pergi ke supermarket untuk belanja. Nah untung aja disini Joon itu udah mau ngobrol santai sama Saiyan. Walaupun dia belum terlalu mau deket-deket banget gitu kan. Tapi lumayan lah daripada sebelumnya yang sama sekali gak mau ngobrol. Bahkan sekarang pun Joon sudah mulai mau cerita sama Saiyan bahwa dia memiliki seorang pacar. Nah sementara itu Li Sin tiba-tiba aja pengen tidur di kamarnya Ligen. Karena kan sebenarnya itu jadwal dia untuk konsultasi. Tapi profesor sama Joon itu udah pulang. Dan disini ketika itu Li kan bertanya sama Li Sin apakah persaudaraan mereka itu tetap sama ketika dia sebelum ilai ingatan dan juga sekarang. Terus Li Sin bilang ya sama aja gitu. Kesokan paginya Saiyan seperti biasa pagi-pagi udah ngebir padahal dia belum makan ya kan sambil yoga pula tuh. Nah kebetulan Joon mau berangkat kerja dan dia pun memberikan peringatan sama Saiyan jangan sering-sering kayak gitu. Terus Saiyan memberikan hadiah sama Joon berupa baju kapel yang dia suruh Joon untuk kasih sama pacarnya gitu. Dan dia juga mau kasih tau Joon tentang rahasia untuk memikat laki-laki. Dan Joon rencana bakal kasih baju kapel itu sama si Tego gitu kan. Terus ketika Li Sin udah pulang dari rumah sakit dia itu kan dipijit sama emaknya. Nah ketika dipijit itulah akhirnya emaknya tau kalau misalkan kakinya itu terluka karena dia memakai sepatu dari sponsor. Merepetlah dia sama si Yubik Picture dan juga suaminya. Dan setelah itu dia tanpa Baby Bull langsung pergi menemuin sponsor yang memberikan sepatu itu kepada anaknya Li Sin. Nah dia langsung datang kesana dan merepet-repet. Dia bilang bakal mengganti semua kerugian asalkan anaknya tidak memakai sepatu itu karena efeknya kaki anaknya jadi lecet gitu. Nah terus si On itu bertemukan sama Ligen dan dia bilang bahwa dia bakal mau masuk ke agensinya Ligen asalkan Ligen itu dalam waktu 10 hari mentransfer sama dia uang muka untuk bertanda tangan kontrak gitu lah guys. Karena ibunya juga berpesan seperti itu. Dan akibat dari berita yang dirilis sama Ligen jadinya si On itu banyak banget kehilangan kontrak-kontrak iklan gitu. Makanya dia meminta Ligen untuk segera mentransfer kalau misalkan dia mau si On itu gabung sama agensinya. Setelah itu Ligen memutuskan untuk segera mencari investor agar dia bisa menarik si On ke agensinya. Nah ketika itu tiba-tiba aja dong Juyun datang dan menawarkan diri untuk mengantar Ligen pergi melakukan kegiatannya pada hari itu. Karena katanya kan Ligen ini harus didampingin karena dia sebagai dokter gitu. Terus Juyun menjelaskan bahwa dia pacaran sama dokter Theo karena awalnya emang Theo yang nembak dia gitu. Karena si Ligen ini penasaran banget ya kan. Setelah mendapatkan jawaban yang dia pengen Ligen barulah terdiam. Terus Juyun itu mendapatkan pesan dari Theo yang ngajak dia itu untuk makan malam bersama dan juga bertemu di ruang seminar gitu. Dan selagi menunggu Ligen datang jadi Juyun itu menonton pertunjukan kuda yang ada di sana. Nah setelah Ligen datang kembali mereka langsung pergi ke ruangan si investor untuk menawarkan kerjasama gitu kan dengan agensi barunya Ligen. Tapi karena itu agensi emang baru banget dan juga baru juga berdiri. Jadi si investor itu gak mudah mereka berdua langsung diusir. Terus Ligen menunjukkan kemampuan analisanya yang akurat banget. Dia bilang sama si investor bahwa kuda yang menang itu di pertandingan adalah kuda nomor yang lain gitu. Karena kan yang ditulis dan juga dijagokan sama si investor adalah kuda nomor 5. Tapi kata Ligen kuda nomor 5 itu gak akan menang gitu. Dan biar si investor makin percaya dia memperkenalkan Juyun sebagai dokter dalam agensinya dia ya kan. Tapi tetap aja mereka berdua itu diusir dan ketika diumumkan bener aja dong tebakannya Ligen yang menang adalah kuda nomor 3. Nah setelah itu mau dipanggil lagi lah mereka tapi Ligen jual mahal. Dia bilang oke kita atur lagi jadwal nanti. Ketika mereka mau pulang pas di parkiran Ligen memasangkan seatbeltnya Juyun. Dan langsung deg-deg ser lah ya kan si Juyun. Nah setelah itu mereka langsung pulang balik lagi. Nah sebenarnya setelah itu Ligen pengen ngajak Juyun ini untuk makan malam bersama. Tapi eh bertepatan banget. Theo itu nelpon Juyun dan menanyakan bagaimana tentang janji mereka nanti malam bakal bertemu di ruang seminar. Nah hal itu membuat Ligen jadi cemburu dan dia pergi meninggalkan Juyun gitu aja. Padahal tanpa sepengetahuannya Juyun bahwa Theo itu sedang menyusun sebuah strategi untuk menjatuhkan Juyun. Dan juga memimpin penelitian. Jadi dia bilang bahwa yang dikerjakan Juyun saat ini itu kurang bagus. Dan dia memberikan laporan yang kurang bagus hasilnya kepada direksi mereka gitu kan. Dan tanpa sepengetahuan Juyun juga dia melakukan tindakan medis sama Ligen. Dan dibilang awalnya Juyun itu bakal datang padahal itu hanya embel-embel aja biar Ligen ini mau. Dan juga kayaknya mereka belum bilang ke orang tuanya. Tapi Theo bilang itu udah atas izin keluarganya Ligen. Sedangkan Juyun itu dia udah prepare pengen ketemu sama Theo ya kan. Tapi ternyata ya sampai sekarang Theo itu gak datang-datang. Padahal dia udah berharap bahwa pada malam itu mungkin dia bisa jadian sama Theo. Sebenarnya Theo juga udah mau datang. Tapi tiba-tiba aja dia pergi lagi. Terus Juyun jadi penasaran dong ya kan kemana Theo ini pergi. Dan ketika dia lihat nah disinilah akhirnya Kyung Juyun tahu hubungan gelapnya si Theo sama rekan kerjanya dia sendiri. Si dokter Yeo. Nah disinilah Juyun tersadar selama ini bahwa dia sudah terlalu berharap sama orang yang salah. Dan akhirnya Theo tetap lebih memilih dokter Yeo. Dan gak lama setelah itu Ligen tersadar dari biusnya. Setelah dia dilakukan tindakan medis. Dan dia pun teringat langsung sama Juyun. Dia langsung pergi untuk mencari Juyun. Karena dia tahu bahwa Juyun itu gak akan ditemuin sama Theo. Yeps Kyung Juyun balik lagi ke ruangan seminar itu. Dia membersihkan semuanya. Karena ya udah sia-sia gitu. Toh tidak akan sesuai dengan ekspektasinya dia. Nah sebenarnya Theo juga udah mau masuk lagi ke sana. Tapi si Yeo ngambek ya kan. Dan dia pun pergi lagi ngejar pacarnya itu. Nah Juyun makin sakit hati lah. Karena hal tersebut gitu loh. Padahal sebelumnya Theo itu emang sempat nembak Juyun. Dan ketika Juyun pergi ke Inggris. Theo bilang bahwa setelah balik dari Inggris. Nanti mereka bakal jadian secara resmi. Tapi. Terus Ligon sampai di sana. Dan mencoba untuk menghibur Juyun. Dia bilang udah. Gaskan aja si Theo itu. Tapi. Juyun bilang bahwa itu salah dia. Dan dia meminta sama Ligon. Jangan ikut campur sama urusan pribadinya dia. Terus Ligon yang masih marah. Dan juga emosi. Pergi ke sana. Dan dia mencari si Theo. Karena dia gak terima. Kalau misalkan orang yang dia cintain. Digituin sama Theo. Dan sampai di parkiran. Dia langsung bilang sama Theo. Untuk jangan pernah lagi menyentuh miliknya dia. Kena mental tuh si Theo. Dan ketika Juyun lagi di luar. Itu kan sambil duduk. Dan juga nangis. Dan gak lama setelah itu datang halisin. Gak sengaja melihat Juyun. Dan dia menawarkan Juyun kopi. Agar Juyun ini perasanya lebih baik lagi. Karena dia tahu. Kalau misalkan Juyun itu lagi sedih. Walaupun Juyun gak cerita. Nah. Dan gak sengaja. Setelah itu Juyun menemukan gelangnya. Sayang di sana. Yang dicari-cari selama ini sama Sayang. Itu juga membantu Lee Sin. Untuk mengembalikan gelang itu. Sama Sayang. Nah. Ternyata Lee Sin pun. Aduh. Jangan sampai dia tuh suka sama Juyun. Ya kan. Please listen. Juyun itu milik abang lo. Lo sama si Sayang aja. Oke. Sayang doang. Ya. Please. Kesokan harinya. Ketika masuk kerja lagi. Juyun kembali bertemu sama dokter Yeo. Dia mencoba untuk tetap profesional. Tapi ya tetap susah gitu loh. Dia kayak tetap murung aja di depan mereka. Dan mereka pun heran apa yang terjadi sama Juyun. Jujur. Di dunia kerja tetap profesional itu susah banget. Tapi memang harus gitu. Nah. Oke. Kita lanjut. Nah. Setelah itu. Juyun dikabarkan sama si ibu perabat. Kalau ada masalah. Karena tiba-tiba aja. Ligen itu memutuskan keluar dari rumah sakit. Dan tidak memelanjutkan penelitian. Dan itu semua gara-gara si dokter Theo. Yang tanpa izin. Itu melakukan tes pada subjek. Bahkan profesor pun gak tau. Soal itu. Emang Theo ini lucnut banget. Sementara itu akhirnya Ligen membuka secara resmi agensinya. Dan untung aja didukung sama ibunya, ayahnya, dan juga adiknya Lee Sin. Nah mereka pun langsung berberes di sana. Dibantuin juga sama ibunya dan juga ayahnya. Beserta dengan Lee Sin. Ibunya juga udah mulai kayak mulai agak melunak lah sama Ligen. Dan dia pun mulai tersadarkan setelah kejadian-kejadian yang dialamin sama mereka beberapa waktu silang. Terus Juyeon akhirnya diajak jumpa sama Theo. Di sini Theo itu meminta maaf sama Juyeon. Karena kemarin dia itu kayak lagi sibuk banget gitu katanya. Padahal Juyeon tau apa penyebabnya. Terus di sini secara gak langsung Theo juga menyebutkan sama Juyeon tentang penelitian itu. Bahwa Juyeon bakal dikeluarkan dari proyek mereka. Dan bakal dipimpin sama si Theo ini gitu kan. Dan itu membuat Juyeon kayak... Aduh dia itu gak habis pikir bahwa orang yang dia cintain sama ini dia kayak dibohongin bertubi-tubi gitu loh. Bahkan penelitian dia pun diambil sama orang yang dulunya dia cintain gitu. Dan dia akhirnya pulang ke rumah. Sampai-sampai ibunya heran. Karena kan dia gak pernah lihat anaknya itu pulang di siang hari gitu. Dan gak lama setelah itu keponakannya datang. Dia kira mau memeluk dia. Tapi ternyata keponakannya lebih memilih Sayan. Karena kan sekarang lebih deket sama Sayan. Dan Sayan langsung nge-spill sama ibunya. Dan juga keponakannya si Juyeon. Bahwa Juyeon itu udah punya pacar. Tapi Juyeon bilang enggak kok, enggak kok. Dan keponakannya kayak sedih banget kok. Misalkan Juyeon nantinya mau nikah. Dia takut ditinggal kali. Tapi ya gimana lagi? Itulah hidup dek gitu kan. Dan ketika dia menutup telinga keponakannya. Biar gak denger omongannya Sayan. Disitu dia teringat tentang hal yang juga pernah dilakukan sama Ligen kepada dirinya. Pada saat itu dia juga teringat. Bahwa itu dilakukan sama Ligen. Agar dia gak sakit hati mengenai si dokter Teo. Yang lagi kisah pada saat itu. Nah kemudian Juyeon membereskan barang-barangnya dia di rumah. Dan juga barang-barangnya dia di rumah sakit. Dan dia pergi ke ruangannya Teo sebentar untuk ngobrol. Cuma Teo lagi ada operasi waktu itu. Dan disinilah Juyeon akhirnya tahu. Tentang laporannya Teo. Yang tanpa sepengetahuannya dia yang membuktikan. Bahwa Teo sudah mengubah laporan itu. Mengatakan bahwa penelitiannya Juyeon itu tidak bagus. Sekarang Juyeon sudah memantapkan hatinya. Bahwa dia tidak akan pernah lagi percaya sama Teo. Dan dia sudah sangat-sangat kecewa dengan orang itu. Dan dia sudah tahu dimanfaatkan selama ini. Akhirnya dia juga memutuskan untuk membuang oleh-oleh dari Teo. Yang harganya murah itu ya kan. Mainan kunci menara Apple yang bau besi itu. Sudah dibuang tuh sama Juyeon. Terus kan weh si Seandia hanya mendapatkan paket dari Lee Sin. Yang isinya itu gelang dia yang hilang. Dia pun senang banget. Dan ternyata itu yang gantungin medalinya si Ligun. Itu emang Seand seperti yang tebakan kita dulu. Cuma bukan dia teman masa kecilnya. Ataupun cinta pertamanya Ligun. Kalian lihat ini ya. Itu lihat Kyung Joo Yeon Tin. Remaja. So kalian jangan khawatir ya. Kalau cinta pertamanya Ligun itu emang benar Juyeon. Mungkin Juyeon lupa atas apa yang dia alamin. Yang terjadi sama ayahnya mungkin gitu. Nanti kita lihatlah cerita lanjutannya. Terus Seandia ngapain disitu? Nah sebenarnya itu kayak ngebenerin medali itu. Mungkin jatuh ataupun letaknya kurang bagus gitu. Nah setelah itu tiba-tiba dia melihat Lee Sin. Lee Sin jadi kaget banget dong. Dia kira kok misalkan Seandia fansnya. Dia ataupun penguntit gitu. Dan diikutin lah sama Seandia ke mobil. Dan tiba-tiba aja Seandia itu ya ngira bahwa Lee Sin ini pacarnya dia. Terus dia mengkisah Lee Sin gitu. Jadi mungkin itu kepribadian Seandia yang mungkin agak-agak kali ya. Makanya dia juga butuh perawatan dari Juyeon nanti. Dan ketika dia sudah menemukan gelangnya lagi. Dia bilang dia bakal berdoa lagi. Emang karakternya si Sin ini masih agak belum kita dapat nih poin dia apa gitu kan. Oke. Nah Ligen juga kembali lagi ke tempat reunian sama teman-teman sekolahnya dulu. Karena dia pengen tahu dan pengen mendapatkan ingatannya yang hilang gitu. Dia mulai penasaran nih sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan dia juga mulai penasaran kayaknya ada yang ditutup-tutupin sama keluarganya dia dan juga yang lainnya. Nah ketika dia sudah di rumah tiba-tiba aja dong Juyeon datang dengan kondisi kayak gini basa-basa karena kehujanan. Dan dia bilang sama Ligen dia datang ke sana karena menawarkan diri. Dan juga menerima tawarannya Ligen untuk menjadi dokter di agensinya dia. So dia fix sudah keluar dari rumah sakit. Kira-kira apakah Ligen mau menerima Juyeon ya. Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.